itu mah kalo ngebantu orang kan memang hobi jadi bukan untuk apa-apa memang kalo udah rezeki ya bantu mungkin ini salah satu dari doanya orang-orang Papua juga gitu kan pas banget padahal gue gak pernah minta untuk dibikin video sama sekali gue cuma bilang ini gue cuma bisa bantu sekian karena gak ada nanya di dalam eh tapi dia bikin video gak lama dia bikin video eh gue keluar mungkin itu juga salah satu doa-doa dari orang-orang Papua eh banyak netizen yang mengatakan untuk lapor balik gimana itu Pak Fitri aja deh gimana Pak Fitri ini netizen loh banyak yang minta supaya untuk lapor balik jadi gini ya pertama yang kemarin kita bicarakan setelah kita dinyatakan kita bilang kita sama-sama terdiam ini terus kita pulang ke depan lalu kita melihat sebetulnya yang membuat saya dan kita itu menjadi akhirnya menjadi kasihan sama JPM itu karena saya dengan Nikita merasa karena saya dengan Nikita merasa bahwa saudara DMP ini tidak memberikan buka atau tidak memberikan apa ya penghargaan lah kepada persidangan gitu ya jadi saya dari tadinya saya sama Nikita yang kecewa yang kesel kenapa dari polisi nggak ditahan dijaksa ditahan dan jadi marah itu seketika di hari terakhir Nikita dinyatakan pulang itu gitu saya sama Nikita merasa kasihan sama para JPU dan Nikita ngomong sama saya Nikita gimana nih ya kakakku sudah sebulan dua minggu disini eh dua bulan dua minggu disini tapi melihat wajah-wajah JPU yang hadir kemarin yang kemarin hadir ya kok wajah-wajah mereka itu seperti menyiratkan bahwa mereka juga sebetulnya kecewa dengan apa yang terjadi kemarin dan dibohongi dan iya menurut saya seperti itu jadi saya sama Nikita kemarin nggak tau ya kan Allah memaham membolak-balikan hati manusia ya bener-bener itu saya dengan Nikita merasa ya sudah lah apapun yang terjadi kemarin kita ikhlaskan ya kalau nanti ada langkah hukum ke depannya ya mungkin diserahkan kepada Bang Fahmi karena kan Bang Fahmi sudah merasa Nikita ini bukan kliennya dia merasa bahwa Nikita ini adalah anaknya tetapi secara manusia saya dan Niki kenapa saya berbicara seperti ini karena kan saya juga ikut capek ya ikut nggak bisa tidur ikut mikirin ikut apa gitu kok ngelihat kemarin dua wajah JPU itu kok saya sama Niki kok kasihan ya kasihan gitu loh ya udahlah Nik mana ya kak aku ikhlas semoga ini menjadi penggugur dosanya Nikita dikitnah ditahan diperlakukan sedemikian sakit harus tetap ditahan ya ikhlas aja mungkin untuk orang-orang yang merasa benar ya tadinya ini bisa terbuka lah matanya bisa terbuka bisa terlihat saya katakan lagi bahwa saya tidak akan lelah membantu Nikita dengan support Nikita selama Nikita benar dan lagi-lagi hari ini kita menyaksikan bahwa memang dia tidak salah kalau dia merasa salah ya kalau yang pelapor itu merasa benar tentu dari hari pertama dia dipanggil menjadi saksi sepatutnya orang yang merasa dirugikan pasti datang itu aja sih saya sangat sangat prihatin saya sangat prihatin dengan kejadian ini mudah-mudahan ya tadi kan para jaksa diserang yang mengadakan jumlah pet kalau tidak salah tadi saya sama Nikita sempat nonton bahwa mereka akan melaporkan saudara DM dan mudah-mudahan aja ini bisa terrealisasi demi keadilan juga walaupun dilaporkan ini di serang mudah-mudahan kepolisian serang kali ini benar-benar adil benar-benar bisa menegakkan keadilan benar-benar kalau dipanggil dan dicari tidak ada ditangkap seperti Nikita saya selalu bicara Indonesia ini adalah negara yang nomor satu diakui dalam menangkap teroris sayangkan ya diakui loh masa menangkap seorang gitu aja gak bisa gitu aja saya sama Niki gak mau memperpanjang masalah ini saya sama Niki hanya ingin melihat bagaimana sikap jaksa yang akan melaporkan saudara Dito di serang dan bagaimana sikap kepolisian menindaklanjuti laporannya jangka kalau misalkan jaksa tidak melaporkan DM apakah Niki akan melaporkan balik DM itu bang Fahmi yang tadi saya udah bilang bang Fahmi yang akan berpikir langkah-langkah apa yang akan diambil karena bang Fahmi sebagai lawyer Niki udah bukan ikatan klien sama lawyer lagi udah seperti anak dan ayah ini betul ya nangis loh waktu gue sujud syukur kemarin itu karena kaget kan gue tahunya kiranya pikirnya cuman ditanggungkan gitu eh kok disetok gue pasti nangis lah gitu kan nangisnya tuh kesel kenapa gue gak bisa ketemu sama si gitu ya gitu kan dan itulah tempatnya dimana aku juga mau ketemu nih iya dimana gue tuh bisa ngomong semuanya semuanya bisa bertanya iya bisa bertanya bisa menanyakan sesuatu bisa menyebutkan nama-nama petinggi gitu kan eh gak hadir Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID